Intro Matahari merupakan sumber energi terbesar di galaksi Bimasakti Energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh galaksi Bimasakti Sebelum mencapai pemukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari Lapisan troposfer memiliki suhu antara min 52 derajat celcius hingga 17 derajat celcius Berdasarkan pada gambar tersebut, bagian terendah dari stratosfer memiliki suhu yang paling hangat Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari Kemudian menyalurkan ke udara di atasnya Berbeda dengan lapisan troposfer Suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi sering dengan bertambahnya ketinggian Hal ini disebabkan adanya ozon Ozon terdapat di bagian atas stratosfer Molekul ozon mampu menyerap energi matahari Sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer Yakni semakin tinggi temperaturnya maka semakin rendah Hal ini dikerenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari Lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sedikit Akan tetapi molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari Akibatnya semakin tinggi ketinggiannya maka semakin besar pula temperaturnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.